Hidup, hidup, semakin hari semakin susah saja, harga-harga di pasar semakin mahal, apalagi cabai, harganya sama pedas dengan rasanya, Jadi kami tetap berbahagia, walaupun cabai itu harganya mahal, belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya, persoalan rumah tangga saya, Setiap pagi saya harus lari keliling-keliling, hanya untuk uber-uber anak, curu mandi, Selan mandi, saya akan menyiapkan sarapan dan lalu menyuapkan mereka satu persatu, Lalu kemudian saya harus ke pakar, memasak, dan mencuci piring, mencuci baju, nanti juga dilanjutkan dengan mencuci baju, Semuanya saya kerjakan sendiri, Kalian tahu apa yang dilakukan suami saya, kalau pagi hari? Dia tetap sibuk dengan mimpi-mimpinya, tidur, dia enggak terganggu tuh, dengan suara ribut kami, Kalau tahu begitu, kenapa lagi saya buru-buru menikah? Tapi kalau diingat-ingat, Perjalanan cinta kami memang unik, Kami jatuh cinta pada pandangan pertama, Ketika itu, ada acara di kampus saya, ada pameran penyurupan, dan pembacaan puisi, Salah satunya, ya suami saya yang tampil, Saya padahal waktu itu, saya tidak mengerti apa itu seni, Ya karena teman-teman semua berkumpul, dan saya juga nunggu jam kuliah dimulai, Ya ikan-teman saya juga ikut nantri, Tapi, Ketika suami saya tampil membacakan puisi-nya, Wow, Saya tersusau, Ya seperti biasa deh, Begitu sudah selesai tampil, Ya kak, PDKT deket-deket, Tukeran nomor handphone, Dan singkat cerita, Kami jadinya, Suami saya itu romantis, Deket, Waktu kami pacaran dulu, Wow, Dia itu, Paling rajin nanti saya, Kayak minum obat lho, Tiga kali dalam sehari, Tanpa resep dokter tentunya, Dan, Setiap malam, Dia mengirimkan puisi-puisi-nya, Ya, Siapa yang datang sebetulnya, Ini minum puisi setiap malam, Hehehe, Tapi sekarang, Boroboro, Dia mau bikinin puisi buat saya, Jangan-jangan dia juga udah lupa, Bagaimana cara menulis puisi buat saya, Hehehe, Semua urutan rumah tangga sekalanya, Orang kerjakan, Apakah lainnya kan, Dia bisa baku pagi, Membantu saya, Mematikan anak, Dan mengatakannya ke sekolah, Memang yang mengatakannya ke sekolah, Sekolah itu hanya kerjakanmu ibu, Para lelaki juga bisa kan, Mengantarkan anaknya ke sekolah, Mengatakannya ke sekolah, Sekolah-sekolahnya mulai, Pertama persoalan ekonomik, Kami berindu ibu, Hanya persoalan, UUD, Ujung-ujungnya duit, Satu tahun pertama, Kami menikah, Tapi memang masih meratakan, Matinya mati, Tapi setelah anak, Yang kedua lahir, Kumpulan hidup semakin besar, Semakin tinggi, Saya pernah lho, Ngomong sama suami saya, Kamu tuh gimana sih, Cari kerja dong, Saya kan pingin, Suami saya berangkat, Setiap pagi ke kantor, Setiap bulan terima gaji yang pasti, Jadi saya nggak pusing, Ngurusin, Uang yang cuma segini, Untuk kebutuhannya sahabat, Apa jawaban suami saya? Lho, Emang kan kamu kira saya, Kamu tuh, Jadi pegawai gitu lho, Kan enak, Lho, Memangnya, Kenilman itu, Bukan sebuah profesi, Sebal saya, Pernah juga, Kali waktu, Datang, Seorang kolektor rumah, Mereka itu meminta, Suami saya, Untuk membuat, Ketika, Karya-karya, Yang sangat terkenal, Tentunya, Dengan bayarannya, Sangat mahal, Tapi apa, Jawaban suami saya? Tidak, Saya, Saya kesalah sekali, Saya kesalah sekali, Saya kesalah sekali, Karya dia bilang, Saya, Ingin berkarya, Bukan saya, Ingin mengiru, Atau, Replika, Karya-karya orang, Saya, Saya punya idealisme, Dalam berkarya, He, Idealisme, Idealisme, Makan, Di dalam sekolah, Pernah juga loh, Kemarin, Baru saja, Beberapa, Minggu yang lalu, Saya bilang sama, Suami saya, Eh, Kamu kan, Berteman tuh, Sama, Tim sukses, Gubernur yang kemarin, Baru dilantik, Kamu minta aja, Bekerja sama dia, Siapa tau aja, Ada lolongan di, Tenda, Atau dimana gitu, Lu dia jawab apa? Tidak mau, Memangnya, Saya, Tidak punya harga diri, Kalau saya ikut, Dalam lingkaran mereka, Hah, Bisa-bisa, Saya diajak, Korupsi berjamaah, Dan Gubernur yang baru dilantik itu, Bukan pilihan saya kok, Aduh, Pusing, Gaya, Aduh, Kalau tau kayak gini, Saya gak mau, Menikah dengan dia, Saya sampai rela, Meninggalkan kuliah saya, Hanya tinggal 2 semester saja, Saya rela, Mengubur, Cita-cita saya, Dengan harapan, Saya akan bisa hidup bahagia, Dengan laki-laki itu, Tapi, Sayang apa yang terjadi, Saya selalu, Menjadi bahan ejekan, Oleh ketanda di depan rumah saya, Ada saja, Ada saja, Petanda itu, Setiap hari, Dia selalu cari barang-barang, Tentang saya, Tau gak, Setiap hari suaminya, Dia selalu bilang, Mama Aziz, Mama Aziz, Oh bagus gak, Jauhnya, Saya baru beli ini, Harganya lumayan dong, Cima-cima ratus ribu, Ah, cukup beli, Gak panggung beli, Ya, Saya akan selalu beli, Terus, Pernah juga, Lalu sore, Saya, Sedang memuapi anak-anak makan, Lalu dia tidur, Karena yang ada di piring, Nasi, Yang saya pegang itu, Hanya sayur benih, Dan goreng tempe, Lalu pesan saya bilang, Masya, Ayo dimakan, Nasinya dihabiskan ya sayang, Karena kan sudah nama beli, Sudah nama beli, Sudah nama beli, Sudah nama beli, Kalau tempe, Aduh, Nanti kamu, Otaknya tempe, Saya, Enak saja dia bilang, Presiden kita yang berkuasa, Selama 32an tahun, Dulu itu, Pernah menampanyakan, Makam tempe nasional, Apa, Emangnya hina, Atau makan tempe, Saya tahu, Rejeki seniman, Kalian tahu kan, Kalau karya suami saya laku, Baru kami bisa makan enak, Tapi itu cuma sekali-sekali saja, Selebihnya, Hanya goreng tempe, Hanya goreng tempe, Dan sayur benih, Ini menu kami hari-hari, Selamat menikmati, Bagaimana, Tidak, 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 Saya menyesal Karena sebenarnya Sebelum saya bertemu dengan suami saya Saya tidak mempunyai seorang sekaligus Dia seorang pria yang tampan, gagah Dan berkerja di dunia Saya enak Tapi karena Dia harus ditugaskan di kunjung timur Pulau Indonesia Saya akhirnya putus komunitas Kalau saya ingat-ingat Walaupun tetapi Bekasih saya itu tentara Masih jalan malapun lho Wah Jadi baik sekali Saya bangga Kalau pergi bersama dengan dia Siapa yang tidak bangga Apalagi kalau saya pergi dengan Yang memakai Teragam di lidahnya Pada saat kami berhubung di dunia Ketika lidah kabur Ini perkawinan yang unik Sepertinya Dan kita jadi Ini perkawinan matkawir yang Mungkin aneh Tapi buat saya pada saat itu Suatu mas kawin yang cukup romansi Jadi ketika hijau kabur Suami saya dengan mantap Mengatakan pada ayah saya Dan di depan pembunuh dipaktikan oleh kerabat kami Saya terima nikahnya Dengan kawinnya Kirawita Dikita Wiji Dengan mas kawin Sebaik Wiji Saya ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan Dengan isyarat Yang Dengan isyarat Yang disampaikan oleh Saya angin Kepada hujan Yang menjadikannya Tiada Dengan tunai Semua yang hadir bersiap Saa Itu mas kawin saya Benih kan Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Sesederhana sambal Tempe Dan sayur benih ini Eh Tapi Minggu lalu Saya sempat lho Melihat mantan pacar saya Sudah menyetir mobil Di perempakan lampu merah tanah Wah Dia benar-benar Masih dengan Sakaian minatnya Dan sudah ada bintang Tapi dia tidak bersenang Karena Raca jendela mobilnya Semua tertutup Ya mungkin bisa jadi Di dalam mobil Sudah dia Sedang bersenang Ketika lampu merah hijau Ketika lampu hijau Menyalah Dia tak jangkan Saya hanya bisa memadami Mobilnya dengan kecewa Kenapa kau tinggal Orang aku mas Kenapa Kenapa kau tidak mendengar Periakanku mas Kenapa Kau harusnya berhenti dulu Kau lihat aku yang Tegak menjerit-jerit Memanggilmu di pinggir jalan itu mas Kenapa kau tinggalkan aku Kau tolong Kau pohon sekarang Aku rindu padamu Aku rindu padamu Bawalah aku pergi Bawalah aku pergi kemana pun kau mau Bawalah aku pergi dari kehidupan yang paling gini mas Aku sudah bisa makan tempe dan sayur pening ini mas Bawalah aku Bawalah aku mas Kenapa kau diam saja mas Kenapa Kenapa kau tidak membawa aku mas Aku sudah tidak mau lagi hidup dengan lelaki itu mas Bawalah aku Bawalah aku Aku tidak mahu Aku tidak mahu Aku tidak mahu Aku tidak mahu Tidak mahu Aku tidak mahu Lagi dia Adakah Kau dimana Mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton